Selamat siang buat kita semuanya Kita berharap semua dalam keadaan baik Perkenalkan nama saya adalah Dalau Palinios Rait Saya berasal dari Kota Batam Di sini saya akan coba menjelaskan Sebagai seorang paralegal Mengenai gugatan pesersian Hubungan kerja di Indonesia Sebagai seorang paralegal Kita harus mengerti atau memahami Mengenai gugatan pesersian Hubungan kerja di Indonesia Karena yang paling penting Hubungan industrialis itu berhubungan Dengan penyelesaian konflik Antara pekerja dan pengusaha Atau perusahaan di lingkungan kerja Yang karena ini sering terjadi Berikut adalah beberapa poin Yang penting harus dipahami Kita sebagai seorang paralegal Mengenai gugatan pesersian Hubungan kerja di Indonesia Yang pertama kita harus tahu Apa yang menjadi dasar hukum Mengenai gugatan pesersian Hubungan kerja yang diatur Di dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang ketengah kerjaan Dan peraturan turunannya Kemudian paralegal juga harus Memahami ketentuan-ketentuan Ketentuan hukum ini Serta mekanisme Pelaksanaannya Dalam konteks Gugatan Persersersian Hubungan kerja Ada objek Gugatan Gugatan Persersian Hubungan kerja Dapat berkisar Pada berbagai masalah Seperti Pemutusan hubungan kerja Yang dianggap Tidak sah Persersian Mengenai hak-hak pekerja Pembayaran upah Atau kompensasi Atau sengketa lain Yang timbul Dari hubungan kerja Antara pekerja Dan pengusaha Dan juga kita sebagai Seorang paralegal Harus tahu Bagaimana Persedur Pengajuan Gugatan Paralegal perlu Memahami Persedur Yang harus Diikuti Dalam Mengajukan Gugatan Perserselisian Hubungan kerja Hal ini Mencakup Perseratan formil Seperti Waktu Mengajukan Gugatan Badan Peradilan Yang berwenang Biasanya Pengadilan Hubungan Industrial Serta Dokumen Dokumen Apa Yang harus Disertakan Dalam Gugatan Tersebut Jadi Seorang paralegal Juga harus Mengerti Bagaimana Mempersiapkan Dokumen Gugatan Tugas utama Paralegal Adalah Membantu Menyusun Dokumen Gugatan Ini Meliputi Invertikasi Klaim Yang akan Diajukan Menyusun Fakta-fakta Yang relevan Dan Argumen Hukum Yang mendukung Klaim Tersebut Serta Mempersiapkan Bukti-bukti Mendukung Gugatan Kemudian Seorang Paralegal Itu Sebagai Pendamping Dalam Proses Hukum Selain Mempersiapkan Gugatan Paralegal Juga Dapat Terlibat Dalam Mendukung Proses Persidangan Ini Bisa Mencakup Koordinasi Dengan Klien Mengatur Jadwal Persidangan Mempersiapkan Dokumen Tambahan Yang Diperlukan Dan Membantu Mengumpulkan Bukti-bukti Tambahan Kemudian Seorang Paralegal Harus Mengerti juga Bagaimana Menyelesaikan Permasalahan Tersebut Ada Yaitu Alternatif Sebelum Atau Selama Proses Pengadilan Pihak-pihak Yang Bersengketa Dapat Mencoba Menyelesaikan Persisian Secara Damai Atau Yang Sering Kita Tahu Melalui Mediasi Atau Negosiasi Paralegal Dapat Membantu Dalam Proses Ini Dengan Mempersiapkan Dokumen Dokumen Perundingan Memberikan Dukungan Kepada Pengacara Atau Klien Selama Proses Mediasi Dan Memfasilitasi Komunikasi Antara Pihak-pihak Yang Bersengketa Kemudian Harus Tahu Dan Mengerti Memiliki Pemahaman Yang Komprehensif Tentang Gugatan Perselisihan Hubungan Kerja Dimana Memungkinkan Seorang Paralegal Untuk Memberikan Dokumen Yang Efektif Dalam Memastikan Bahwa Haa Pekerja Dipertahankan Sesuai Dengan Ketentuan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Jadi Disini Saya juga Harus Mampu Menjelaskan Hal-hal Yang tersebut Yang sudah Saya jelaskan Di atas Terima kasih Untuk Waktu Yang diberikan Selamat Siang Untuk Kita Semua Terima kasih Terima kasih.